Kembali lagi di Tagartekno di channel yang ngebahas seputar gadget dan teknologi Di video kali ini gue bakal nge-review satu buat TWS dari Eagle lagi nih guys Yaitu Energy Buds 2 Jadi di video yang sebelumnya, di beberapa waktu yang lalu gue udah nge-review yang versi Pro-nya bahkan Dan kali ini gue bakal nge-review yang versi biasanya ya, yang Energy Buds 2 Kira-kira kualitas suaranya apakah lebih buruk ataukah lebih baik Silahkan tonton video ini sampai habis guys Oke yang pertama langsung aja kita lihat boxnya ini, boxnya agak kecil ya Terus di bagian depannya ini terlihat gambar dari TWS Energy Buds 2 itu sendiri Dan seperti biasa di bagian kanan dan kirinya dia desainnya warna hitam gini Ada tulisan Energy Buds Oke seperti biasa di bagian belakangnya terdapat spesifikasi singkat dari Energy Buds 2 Gue bacain aja untuk spesifikasi singkatnya Yang pertama dia sudah mendukung fitur IPX7 yang artinya dia sudah waterproof Dan yang pastinya akan aman ketika kalian pakai terkena hujan ataupun keringat Terus dia sudah mendukung low latency mode Jadi buat kalian para gamer bisa pakai TWS yang satu ini guys Dan dia sudah dual CVC, dia 8.0 ENC mic yang artinya dia sudah mendukung ENC juga guys Dan dia play timenya itu bisa mencapai 42 jam Oh ya untuk TWS ini juga sudah mendukung kodek SBC dan juga AAC ya Dan untuk diameter speakernya itu 6mm Dan untuk transmisi distancenya itu bisa mencapai 10m guys Dan itu tanpa pengalang ya Kalau ada pengalang tembok ataupun pintu mungkin bisa lebih Atau kurang dari 10m Untuk kapasitas baterai dari dockingnya itu 470mAh Dan untuk earbudsnya itu 40mAh guys Oke langsung aja kita buka boxnya kira-kira di dalamnya kita dapat apa aja Oke yang pertama kita dapat TWS nya di bagian depan Oke kita dapat kabel charging juga disini sudah type C ya kabel charging nya Terus kita dapat ini juga nih eartips Dan kita dapat kartu garansi Garansi nya itu 1 tahun ya guys Dan kita dapat manual book nya juga guys Ini disini ada informasi mengenai pairing, phone call dan music dan juga charging dari TWS Eagle Energy Buds 2 ini Nah ini dia guys TWS nya Energy Buds 2 dan dia desainnya compact banget, kecil banget dia Desainnya oval di bagian atasnya ini datar ya Di bagian atas bawahnya jadi ketika kita letakkan di permukaan ini dia nggak jatuh gitu ya Oke Terus di bagian depannya disini ada lampu indikator warna putih Ya kan satu doang Ke bagian belakangnya ada port charger type C Oh ya di bagian atasnya ini ada tulisan Eagle ya Di bagian case nya ini Nah case nya ini terbuat dari bahan material plastik seperti biasa dan dia berwarna hitam doff Jadi hanya satu pilihan warna aja Hanya warna hitam Kita buka case nya Nah untuk case penutupnya ini dia lumayan Apa ya nggak gampang ketutup gitu ya Nih jadi lumayan kenceng dia Oke langsung aja kita ambil earbuds nya Untuk earbuds nya sendiri menurut gue desainnya cukup oke ya Jadi dia dengan desain in ear ya Jadi dia masuk ke dalam telinga Dan bentuknya ini nggak terlalu gede Dan juga nggak terlalu kecil juga ya Terus di bagian touch nya ini dia polosan aja Nggak ada warna yang berbeda ataupun desain yang seperti apa Dia hanya standar aja biasa aja Dan di sini ada tulisan Eagle Energy Buds 2 Dan di sebagian sampingnya ada lubang grill mic nya ya Dan untuk fitting nya ini Coba gue pakai di telinga gue Coba dia cukup nyaman sih ya Dan dia apa ya Pas lah di telinga gue nggak kegedean Nggak ke kecilan Dan dia nggak gampang goyang Jadi kalau buat olahraga sih menurut gue masih oke lah ya Nggak gampang lepas Nah untuk material nya sendiri dia sama dengan docking nya Terbuat dari bahan material plastik Terus di bagian dalamnya ini ada 2 pin konektor Untuk ngecharge nya ya Oke dan di bagian Oh ya di bagian touch nya ini dia ada lampu indikator seperti ini Di bagian touch nya Nah untuk kualitas suaranya kira-kira seperti apa ya Dan menurut gue pribadi Menurut kuping gue ya Untuk kualitas suaranya lebih cenderung V-shape ya Bass nya itu lumayan agak nendang Buat gue sendiri pecinta bass gitu ya Jadi suara yang agak nge-bass gitu gue suka Dan ini menurut gue bass nya dapet banget TWS yang satu ini Cuma memang untuk treble nya sih masih agak sedikit kurang sih Justru malah middle nya yang agak menonjol Jadi dia middle bass nya itu lumayan agak oke sih Agak menonjol tapi kalau untuk treble nya sedikit kurang Kalau ini menurut pribadi gue ya guys Kalau menurut ring orang lain belum tentu sama Nah TWS ini juga sudah mendukung low latency mode Dan nanti gue coba tes kira-kira low latency mode nya seperti apa Delay nya Dan untuk kualitas mic nya juga kira-kira seperti apa Silahkan nanti kalian nilai sendiri ya guys Halo ini hasil perekaman dari mic energy buds 2 pro Kira-kira hasil kualitas suara mic nya seperti apa Silahkan nilai sendiri ya guys Oh ya kemarin gue beli TWS ini tuh di harga Rp 279 aja Dan gak nyampe Rp 300 ribuan Gue udah bisa dapetin TWS dengan kualitas suara yang oke Desain yang oke Dan menurut gue sih ini worth it banget Dengan harga di bawah Rp 300 ribu Kita udah bisa dapetin TWS dengan kualitas yang oke dari Eagle Dan menurut gue gak kalah sih dengan yang Pro ya Dan itu selera sih Kalau menurut gue justru bass nya lebih oke di versi yang biasa Daripada yang versi Pro Oh ya jika kalian berminat untuk membeli TWS ini Gue juga sudah sediakan link pembeliannya di deskripsi di bawah Oke sekian video review kali ini Jangan lupa like videonya Dan jangan lupa juga subscribe channel kita Jika konten-konten yang kita buat bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya